Nah, sebenernya sih awalnya tuh aku gak pengen nonton soalnya dari covernya keliatannya cheesy gitu jadi males tapi ya namanya Netflix kan kadang langsung keluar gitu ya trailernya, jadi secara gak sengaja aku nonton dan kok kayak mirip banget sama beberapa pengalaman aku pas awal-awal aku nyampe di Perancis jadinya kepo kan yaudah aku nonton eh, ternyata jadi setelah beberapa bulan vakum karena aku sibuk pindah ke otak dan baru mulai training akhirnya I'm back dan di video kali ini aku mau ngomongin salah satu series yang lagi jadi trending nomor satu di Netflix Perancis yaitu Emily in Paris nah, sebenernya sih awalnya tuh aku gak pengen nonton soalnya dari covernya keliatannya cheesy gitu jadi males tapi ya namanya Netflix kan kadang langsung keluar gitu ya trailernya jadi secara gak sengaja aku nonton dan kok kayak mirip banget sama beberapa pengalaman aku pas awal-awal aku nyampe di Perancis jadinya kepo kan yaudah aku nonton eh, ternyata bagus juga lumayan jadi buat kalian yang mungkin belum nonton aku warnin aja mungkin di video ini ada spoilernya so yang pertama jadi pas liat si Emily nyampe di Paris terus apartemennya itu ternyata di lantai 5 dan gak ada liftnya itu aku jadi keinget awal-awal di Perancis bahwa emang banyak temenku yang tinggalnya tuh di atas dan mereka gak punya lift karena bangunannya emang udah tua-tua disini masih dipertahankan dan untuk tangganya emang bener yang di film itu kalau disini tangganya lantai 1 Indonesia itu kan di ground floor kan kalau disini itu gak dihitung jadi lantai dasar namanya nanti kalau udah masuk lantai 2 nya Indo baru dihitung lantai 1 jadi aku awalnya bingung sih ini katanya temenku tinggalnya di lantai 5 tapi ternyata itu paling atas dan itu lantai 6 kalau aku hitung secara Indonesia tapi emang disini kayak gitu jadi ya makanya tuh si concierge nya yang ngantarin kan bilangnya si normal ya karena emang disini normal terus di seri ini juga kita bisa lihat stereotype lainnya kalau orang Perancis itu terkenal Judas atau Ruth gitu ya tapi menurutku setelah tinggal di Perancis dan bahkan tinggal sama orang Perancis aku jadi lebih ngerti sebenarnya mereka tuh bukan jahat tapi mereka tuh terlalu jujur dengan apa yang mereka pikirkan kadang mereka ngomong gak mikirin perasaan orang lain gitu loh gak kayak di Indonesia kadang kita terlalu mikirin nanti orangnya takutnya baper atau gimana disini tuh gak mereka ngomong apa adanya jadi yang penting jujur itu nomor 1 buat mereka dan juga di seri ini si Emily kan di Paris ya sama lah kayak Jakarta namanya juga ibu kota jadi lebih keras orangnya juga lebih keras kayak gitu tapi kalau dilihat-lihat kayak si siapa tuh namanya kami Gabrielle itu kan di mention kalau mereka bukan orang Paris jadi menurut aku yang udah tinggal di luar Paris emang orang-orangnya kayak mereka itu rata-rata baik baik ramah jadi jangan samakan Parisian dan orang Perancis lainnya karena orang Perancis sendiri juga mereka gak mau dimilang Parisian karena mereka tahu orang Paris itu kayak si bos itu siapa namanya Sylvie gitu rata-rata iya tapi tetep ya walaupun orangnya tuh baik seperti si Gabriel dan si kami itu mereka tetep memegang teguh jujur jadi aku pernah nih ingin vitaminku makan nyobain apa coba nyobain boba karena aku pribadi suka banget yang namanya boba jadi aku pengen gitu ngenalin mereka karena disini tuh masih belum banyak kan toko boba mereka juga gak tahu boba itu apaan mereka gak pernah nyoba seumur hidup mereka jadi aku excited banget pengen buat mereka nyoba gimana enaknya boba tapi mungkin satu aku gak jago buatnya aku beli pearl yang gitu itu udah jadi tinggal aku mix sama susu bla 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 gitu ya mungkin itu satu aku gak sejago chattime atau kalais atau si boba atau atau penjual boba lainnya nah aku udah buatin gak dimakan dong sama mereka karena mereka bilangnya sorry ya twin sorry ya twin thank you udah dibuatin tapi aku gak suka yaudah gak dimakan sama mereka kalau di Indonesia orang rata-rata effort ya walaupun gak suka tetep dimakan lah ini sama sekali gak dimakan yaudah tapi karena aku juga sebelumnya udah tahu karakter orang Perancis yang kayak gitu jadi aku bisa lah terima emang mungkin aneh buat mereka dan mereka gak suka jadi mereka gak maksa untuk makan yaudah dimain aja jangan baper terus salah satu struggle yang dialamin sama si Emily di seri ini yang aku juga pernah alamin dan sampai sekarang masih aku alamin walaupun udah hampir tiga tahun aku tinggal disini yaitu orang Perancis suka mengkorige korige gitu memperbaiki kesalahan grammar yang kita lakukan kalau kalian ingat saat Emily lagi ke toko roti dia mau beli pang ois yokola pang ois yokola itu mas kulang tapi dia bilangnya hemina jadi un pang ois yokola dia bilangnya tapi itu yang benar ampang ois yokola jadi si madame yang jualan roti itu langsung ampang ois yokola jadi orang Perancis emang kayak gitu kalau misalnya aku ngomong cafe itu kan mas kulang kalau misalnya aku bilang cafe itu kopi ya kalau aku bilang un cafe langsung mereka ang cafe jadi sama persis kayak yang dilakuin si madame itu ke Emily dan saat aku tanya sama mereka gimana caranya bedain mas kulang sampai menang soalnya ini kenapa mobil yang otomotif istilahnya lebih ke cowok kok dia un bukan ang terus bus kan dia otomotif juga kenapa dia masuk kulang ang bukan un bus terus mereka jawabnya harus ke si gamsa karena begitu jadi sama tuh kayak si Emily pas lagi ngomongin apa ya le bajang itu kan artinya kayak gina nah kalau dipikir secara logika itu kan punya perempuan ya tapi kenapa le le itu sebutan untuk mas kulang jadi logiknya aku juga gak dapet kenapa mobil yang kecowok-cowokan itu femina sedangkan yang pajang atau pagina itu yang punya cewek malah mas kulang jadi itu sih struggle-nya sampai sekarang masih belum jadi caranya satu-satunya adalah ngapalin dan dipraktek selanjutnya masih dengan kata-kata bahasa Perancis jadi seperti yang mungkin kalian ingat si Emily pernah bilang je suis très excitée nah terus temannya dia si Juliang bilang kalau itu artinya bukan excited itu artinya horny dalam bahasa Perancis gitu kan nah jadi dalam bahasa Perancis itu beberapa kata yang tulisannya mirip bahkan sama persis di bahasa Inggris itu kadang artinya beda jadi gitu excited tulisannya excitée gak pake D dan sama persis kayak Emily aku juga pernah pake kata excitée ini pas lagi ngomong sama host family ku dan mereka bilang no Tina itu bukan kata yang tepat karena dalam bahasa Perancis itu artinya beda gak sama kayak bahasa Inggris gitu oh oke untung aku ngomongnya sama mereka kan maksudnya bukan sama orang di luar sana yang aku gak kenal atau gimana terus untuk kata-kata lainnya kalau di dalam film eh serinya Emily juga disebut kalau college itu si adiknya kami ya ya dia akhirnya udah lulus kuliah tapi ternyata baru lulus SMP jadi college itu kalau di Perancis itu SMP kalau SMA-nya Lise kalau kuliahnya Lison sebutnya jadi tulisannya sama persis tapi artinya beda terus coin kalau di bahasa Perancisnya disebut kuang nah kalau bahasa Inggris kan receh itu artinya kalau bahasa Perancis itu artinya sudut dan masih banyak lagi beberapa kata yang mirip bahasa Inggris atau sama tulisannya bahasa Inggris tapi artinya beda jadi harus hati-hatilah dalam menggunakan kata-kata Perancis yang tulisannya sama kayak bahasa Inggris terus yang terakhir aku mau ngomongin yang namanya bidet jadi kalau kalian inget di bagian dimana showernya Emily rusak terus dia akhirnya harus mandi bukan mandi sih keramas di tempat kayak wastafel tapi kok rendah banget itu itu namanya bidet jadi aku juga sebelum ke Perancis gak tau apa itu namanya bidet tapi setelah aku pindah ke kota tempat aku kuliah aku sis apartemen dan di salah satu kamar mandinya ada yang namanya bidet itu aku bingung kan pas liat itu itu kayak wastafel tapi kok rendah kayak untuk tempat buang air jadi karena bingung dan aneh jadi aku gak pilih kamar mandi itu jadi istilahnya abis buang air kalian bersih-bersihnya disitu gak ada semprotan kayak di toilet di Indonesia mereka jadi kayak jongkok lagi bersihin itu jadi dihidupin ya wala kayak gitu jadi bisa disimpulkan itu versi ribetnya semprotan yang Indonesia lah tapi itu udah gak digunain di Perancis karena sekarang rumah-rumah orang Perancis udah jarang banget ada yang gituan dan sekarang orang Perancis yaudah gak pake semprotan atau bidet itu lagi cuman pake tisu aja wala gak kayak di Indo oke itu tadi beberapa hal yang ada dalam seri Emily in Paris yang ngingetin aku sama pengalamanku di awal-awal dateng dan tinggal di Perancis jadi buat kalian yang juga punya pengalaman tapi mungkin aku gak mention disini kalian bisa ceritain di komen dan jangan lupa subscribe so I can make more video for you guys merci di abu regardi bisu et à bientôt di abu selamat menikmati